Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tugas video monolog pertemuan 7 sesi 2 paralegal gugatan persisian hubungan kerja ada pun fungsi paralegal dalam pemeriksaan kasasi gugatan persisian hubungan kerja di mahkamah agung ada yang dilakukan dengan namanya upaya hukum kasasi kasasi disini adalah suatu upaya hukum yang diajukan kepada mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan atau tingkat banding jika permulaan kasasi dikabulkan mahkamah agung akan mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan di tingkat banding tersebut putusan pengadilan hubungan industrial tidak dapat mengajukan upaya banding sebagaimana di perkara peradilan umum namun mengatur khusus terhadap putusan pengadilan hubungan industrial hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi yang juga masih yang dibatasi tidak semua perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan kasasi dalam pasal 110 undang-undang nomor 2 tahun 2004 yang dapat diajukan kasasi dalam perkara hubungan industrial adalah perselisihan hak dan perselisihan PHK sedangkan perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja itu tidak dapat dilakukan kasasi padahal pendaftaran kasasi disampaikan secara tertulis ke subpanitera pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat bagi para pihak atau kuasanya yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja dimana jangka waktu bagi para pihak yang hadir dalam sidang putusan terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim dan bagi para pihak yang tidak hadir dalam sidang putusan terhitung sejak tanggal ia menerima pemberitahuan putusan permohonan kasasi yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengakibatkan tidak dapat diterima dan putusan pengadilan hubungan industri berkekuatan hukum tetap maka dari itu para pihak dan kuasa hukumnya harus benar-benar memperhatikan jangka waktu permohonan kasasi yakni 14 hari kerja bagi pihak yang mengajukan kasasi harus membayar panjar atau persekot biaya perkara namun sesuai pasal 5 undang-undang PPHI untuk kasasi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta itu tidak dikenakan biaya sedangkan jika gugatan senilai 150 juta atau lebih maka akan dikenakan biaya perkara yang besarnya berbeda-beda antara pengadilan negeri karena setiap pengadilan negeri ini dapat menetapkan biaya perkara sendiri sesuai dengan putusan ketua pengadilan negeri berdasarkan pasal 121 ayat 4 HIR dan pasal 145 ayat 4 RBG setelah pemohon mengajukan kasasi baik secara lisan maupun tertulis yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat memo kasasi yang berisi keberatan atau alasan-alasan yang diajukkannya kasasi sesuai pasal 30 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang menentukan alasan-alasan kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya pengertian berwenang dan tidak berwenang yang dimaksud tidak berwenang disini atau melampui batas wenang ialah menyangkut kewenangan mengandili dari PHI contohnya putusan kasasi PHI yang dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga atau derpen perset terhadap sita jaminan atau eksekutorial yang memutuskan PHI tidak berwenang dimana kewenangan mengadili ada pada pengadilan negeri pengertian melampui atau melanggar batas wenang ialah berkenaan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ini adalah alasan yang paling banyak oleh pemohon kasasi PHI yang dalam prakteknya Hakim kasasi membagi dua hal yaitu penilaian atas bukti-bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan jika tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang diuji apakah ada kesalahan penerapan hukum terhadap fakta hukum sedangkan jika ada kesalahan penerapan hukum pembuktian maka Hakim kasasi PHI mengkoreksinya dan merumuskan fakta hukumnya pengajuan memori kasasi juga memiliki batas waktu 14 hari kerja setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar oleh sebab itu mengenai tengah waktu ini harus benar-benar diperhatikan oleh masing-masing pihak kemudian atas adanya permohonan kasasi maka pihak lawan atau termohon kasasi berhak mengajukan jawaban atas memori kasasi atau kontra memori kasasi yang disampaikan ke Panitira dalam tengah waktu 14 hari sejak ditanggap limanya salinan memori kasasi setelah semua dokumen lengkap Panitira menyampaikan berkas ke Mahkamah Agung penyelesaian perselisihan di Mahkamah Agung harus sudah terselesaikan 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan kasasi dengan dua kemungkinan putusan yaitu membatalkan putusan pengadilan hubungan industri yang pada pengadilan negeri atau justru menghukumkan putusan pengadilan hubungan industrial yang artinya Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan putusan tersebut demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih